Hai guys, gimana kabar kalian dalam pandemi coronavirus ini guys? Masih sehat selalu kan guys? Guys, katanya salah satu cara agar kita terhindar dari corona adalah dengan sering-sering mencuci tangan, pakai sabun, atau pakai hand sanitizer ya guys ya Hand sanitizer itu kan mengandung alkohol ya guys Gimana kalau misalnya biar kita benar-benar terhindar dari corona Alkoholnya kita masukin ke tubuh guys Tapi kalau masukin ke tubuhnya dari minuman kan itu udah mainstream banget ya Gimana kalau kali ini kita masukin alkoholnya ke dalam makanan guys? Susi, ramen, itu juga masih mainstream Gimana kalau kali ini kita masukin alkoholnya ke miseblak Miseblak yang Indonesia banget itu guys Penasaran gak kalian rasanya seperti apa guys? Nah, kali ini saya pengen kasih tau bahwa Holy Wings itu mengeluarkan mie insta namanya Holy Mie Itu mengandung Juggermaster Juggermaster itu apa? Juggermaster itu kalian bisa search Itu adalah liqueur yang mengandung 30% alkohol Dimana terdiri dari 56 bahan herbal yang 50-nya sudah diketahui 6-nya masih dirahsyakan Tapi kalian pedulikan dengan 6 bahan itu? Who cares ya? Yang penting adalah 30% alkohol bisa membuat kita terhindar dari Corona ya guys ya Oke, gimana keseruan review saya terhadap mie seblak dengan Juggermaster-nya Holy Wings? Oke, let's party! Nonton terus video saya ini guys Jangan lupa like, share, 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 share Chao, 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 partiliano, forza mi via, que me sento di morir Ese yo moyo, da partiliano, oh bela, chao, bela, chao, bela, chao, chao, chao Ese yo moyo, da partiliano, tu mi debis ser feliz Ese pelire Hai guys, saya kembali lagi, bosan gak dengan situasi seperti ini? Saya backgroundnya ini lagi, karena saya work at home lagi, oke di rumah aja Guys, kali ini saya mau coba lagi, ini mie instan guys, saya kaget juga Ini yang ngeluarin holy wings, ya, kalian tau dong holy wings ya Nah ini dia sekarang ngeluarin mie instan, mie instan yang pertama di Indonesia Holy Mie namanya, ini kenapa pertama? Dia adalah mie instan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengandung alkohol guys Ini mie instannya mengandung jagemeister, oke? Kalian tau gak apa jagemeister itu? Saya juga gak tau, tapi ini barusan saya baca di wikipedia ya guys ya Jadi jagemeister itu adalah sejenis liqueur dan dengan kandungan alkohol 35% Dengan rasa herbal Minuman ini dibuat menggunakan 56 sari tumbuh-tumbuhan Dimana 50-nya sudah diketahui, sedangkan 6-nya masih dirahasiakan Oke guys, kita lihat ya guys ya Ini, satu bungkus mie ini Ini tadi saya lihat ini beratnya ada sekitar 75 gram Ini namanya mie seblak jagemeister holy mie ya guys, oke? Ini isinya ya guys Ini isinya, ini ada bumbu-bumbunya Tuh bumbunya, ini satu Dia lengkap banget guys Terus ada sambalnya Oke, sambal Terus ini ada, ini ada bawang-bawang Dan ada minyaknya Dia juga dilengkapi dengan bakso dan pangsit rebus guys Tuh baksonya ada 5 biji, ada pangsit rebusnya 2 Dan ini dong guys Jagemeister, oke? Hmm, ini mie-nya ya guys ya Mie-nya ada 2 keping gitu Tapi beratnya tuh sekitar 75 gram sih tadi saya baca Oke guys, kalian pengen tau keseluruhan saya makan mie atau minuman ya namanya ya Oke, makan mie ini Ntar saya akan rebus dulu Ntar ikuti ya Perkembangan rasa seperti apa Jangan sampai saya mabok kali ya guys ya Oke, dadah Hai guys, ini loh guys Ini penampakan mie yang tadi guys Dan ternyata guys, oh my god Itu mie-nya banyak banget tuh guys tuh Dia tuh dilengkapi dengan ini Ini pangsitnya nih ada 2 guys Tuh, pangsit rebus gitu Terus ada bakso kecil-kecil Tapi kayaknya menarik baksonya nih Kayaknya mantep Itu ada 5 baksonya Dan itu guys, tuh mie-nya itu Hmm, wangi banget guys Mie-nya tuh kayak Teksturnya tuh kayak mie ayam gitu guys Mantep banget deh Dan itu ada Ada potong-potong sambalnya Itu tadi sambalnya mantep banget Saya udah liat tuh guys Mie-nya banyak banget Tadi pada 75 gram tapi banyak Aduh, ya sudah Tadi saya udah liat Saya udah nyemplungin Jagamaster-nya Bener-bener, wangi banget Oke guys Sekarang saya mau coba dulu ya guys Nih guys Kita coba ya guys ya Oh, apa saya coba Aduh nggak Nih, saya coba dulu kuahnya ya guys ya Nih guys Kuahnya dulu Saya coba tuh Rada kental mungkin Karena saya kedikitan kali kuahnya Saya coba dulu ya guys Kita coba dulu kuahnya Kuahnya enak banget Sumpah, enak banget Nih, sekarang saya mau coba Mie-nya guys Tuh guys ya Suapan pertama guys Doakan saya ya Jangan sampai mabuk ya Ayo kita makan Panis 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 banget Ini bener-bener baru mateng guys Aduh Gila Enak Asli itu mie-nya tuh bener-bener yang Lembut Lembut banget Bener-bener lembut Aduh gimana ya makannya Panis banget Uh, saya coba lagi Enak Saya sih bilang rasanya tuh gurih Gurihnya pas banget Bener-bener enak banget Jadi saya Saya sih masih belum nemuin Ow Menemuin dimana Rasa aja gemesternya Cuman Enak Saya cuma merasa ini mie Enak banget Apakah nasi kekurangan kuah ini Kalian ya Terlalu kental Tapi enak kan mie Yang keteng-keteng gini Asli loh ini enak banget Enak Sumpah enak banget Ini sekarang saya mau coba ini Baksonya guys Tuh Baksonya tuh guys ya Kita coba makan dulu guys Sambil nunggu mie-nya Rada adem dikit deh Baksonya tuh Gak kayak bakso-bakso yang cuman tepung-tepung doang Enak Baksonya udah kerasan gitu guys Bener deh Nih Aduh gila Saya mau coba usaha mie-nya lagi nih Tapi mie-nya enak sih loh ini Bener-bener Saya tuh sebenernya bukan pecinta mie ayam gitu-gitu Tapi ini Mie mie ayam Mie instan juga Tapi gurih-gurih gitu Enak banget ya Ayo kita coba lagi guys Makan Mantap banget Gila Dan Jangan lupa dong Ada pangsit rebus Pangsit rebusnya Apakah ada isian dagingnya kah? Atau cuman kulit-kulitnya doang Kita makan Pangsit rebus Makan Enak Jadi pangsit rebusnya itu kayak Bakso Cuman dikasih kulit pangsit gitu Jadi rasanya Dia rasa bakso Bakso dengan kulit pangsit Ini sih sebenernya bagi saya sih kurang pedas Cuman Karena tadi saya pengen Pengen tau sih rasa asminya itu kayak apa sih sebenernya Tuh ya Tuh liat guys tuh Mantep deh Bener-bener mantep banget Asmi guys Tuh Kalian udah makan belum guys? Udah buka puasa belum guys? Ayo makan lagi ya Kita makan terus ya Ini lagi hari cheat day ceritanya ya Saya nggak berbakat makan mie yang diselupur-selupur gitu guys Tapi Aduh guys Ini enak banget Sumpah Kalian wajib deh beli guys Kalian bisa pesen di Holywing guys Kalian tuh Itu coba download aplikasinya Holywing Nah ini dia sudah buka ini Nah ini dia sudah buka ini Oh dan untuk ini Jadi selama Ini selama COVID-19 ini Mereka bikin aplikasi itu Karena kan mereka nggak buka ya guys ya Cuma bisa take away sama Bilih peri online doang Oke Makan lagi nggak nih? Pak mau nggak pak? Tuh Ini paling cocoknya Tambahin sambal yang banyak Tapi yang sambal yang nggak merusak rasa gitu ya guys ya Terus Kita tambahin telur Bduh Tambah nager atau apa segala macam Kasih topping Kasih daging-daging Ini juara banget guys Oke guys Tuh Yakin nih kalian nggak mau? Udah deh Suapan terakhir deh Last bite buat kalian deh Makan Saya aja lah kalau gitu ya Makan aja Oke lah guys Nih Saya mau nanti makan ini Nggak tau nih habis apa nggak Banyak banget Sumpah ini banyak banget Atanya 75 gram Tapi kok Banyak banget Tapi Asli Kalau rasanya saya enak ini Saya yakin sih Saya bakal ngabisin ini guys Oke guys Ini Kalian beli Ini mie yang bener-bener yang mantep Dan Saya nggak tau ini bener-bener alkohol Tapi tadi bener saya masukin alkohol Alkohol itu Cuman Rasanya mungkin Katanya kalau alkohol itu dimasak Rasanya sih hilang ya guys Oke Dan sampai sekarang sih Saya tidak merasa sedikit kelayangan atau mabok Cuman Yang saya rasakan adalah Mabok karena minyak enak banget guys Oke Tonton terus ya Keseluruhan saya Di video-video lainnya Jangan lupa Subscribe saya Like Kalau nggak suka sih yaudahlah Dislike aja Tapi tolong di like Terus dukung saya terus Biar saya semangat Untuk bikin-bikin video lainnya Dan kasih kalian Rekomen makan-makanan enak lainnya Dan komen di bawah ya Apakah kurang-kurangin video ini Atau ada Mau review makanan apa lagi ya guys Oke Sampai disini dulu Penjaman kita Sampai ketemu di video-video lainnya Sampai ketemu di video-video lainnya